Tak berkutik karena kedapatan bermain judi, empat orang diamankan jajaran Polres Tanah Laut. Mereka memanfaatkan pondok kosong bekas penjagakan dan ayam untuk bermain judi QQ. Kepada petugas, keempatnya mengaku iseng karena tidak ada kerjaan. Uang dan enam kartu domino menjadi barang bukti yang diamankan polisi saat mengamankan empat orang lelaki yang tertangkap tangan bermain judi QQ. SM, SH, RD, dan HW semuanya warga desa Martadah Baru kecamatan Tambang Ulang yang diamankan polisi Rabu lalu. Penangkapan empat orang ini berdasarkan laporan warga yang resah adanya perjudian di desa mereka. Laporan tersebut ditindaklanjuti petugas Polsek Tambang Ulang hingga menangkap keempatnya yang tengah asik bermain dari sore hari hingga pukul 23.00 Wita. Keempat tersangka mengaku iseng bermain judi karena tidak memiliki pekerjaan. Itu pulang dari kebun, pulang dari sawah? Ya, itu lah. Hah? Pak Bicak kan nganggur. Pak Bicak nganggur, Pak Bicak. Idinya siapa itu? Idinya ini yang mereka atur. Ya, temu-temu di jalan, ngomong-ngomong, jadi. Jadi. Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Darmawan mengatakan adanya laporan warga sangat membantu petugas dalam upaya memberantas perjudian. Menurut Kapolres, keempatnya diamankan oleh unit reskrim Polsek Tambang Ulang. Mereka bermain QQ, kemudian dengan taruhan sejumlah uang. Ini terungkap berkat laporan masyarakat yang sudah resah. Masyarakat melaporkan ke Buping Kampas, kemudian ditidaklanjuti oleh unit reskrim Polsek Tambang Ulang dan melakukan penangkapan para peserta. Keempatnya saat ini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tambang Ulang dan dijerat dengan Pasal 303 KUHP Sub Pasal 303 BIS KUHP dengan ancaman 5 tahun. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINews melaporkan.